Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mahasiswa mahasiswa bapak Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak selalu doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat Dan tak lupa juga marilah bersama-sama kita berdoa agar wabah pandemi virus corona 19 ini cepat berakhir Baik mahasiswa mahasiswa bapak Pada video pembelajaran kali ini kita memasuki materi mata kuliah mekanisasi pertanian untuk pertemuan yang keempat Jadi bisa dilihat pada video kali ini Apa topiknya, apa materinya, ataupun apa judulnya Sudah terlihat yakni adalah traktor pertanian Dalam hal ini bapak akan memberikan penjelasan seputar traktor roda 4 Apa-apa saja yang akan bapak jelaskan Yang pertama adalah selalu definisi dan pengertiannya Jadi mahasiswa mahasiswa bapak harus paham Harus memahami Apa arti dan definisi dari traktor itu sendiri Kemudian bapak juga akan menjelaskan Mengenai penggunaan traktor ini Untuk apa digunakan Begitu juga bapak akan menjelaskan selanjutnya Poinnya adalah penjelasan mengenai sejarah Sejarah traktor Perkembangan traktor roda 4 ini Mulai dari awal dibentuk sampai dengan yang sekarang sudah modern Nah kemudian bapak juga akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada Pembentuk traktor roda 4 ini Selanjutnya yang terakhir apa Yang terakhir adalah Pengelompokan Ataupun klasifikasi dari traktor Terutama penggunaannya Jenis-jenisnya Ya seperti itu Baik langsung saja Kita masuk kepada definisi ataupun pengertian Nah kira-kira apa ya Definisi atau pengertian traktor Tentu kita selalu bertanya-tanya Traktor itu apa Kita selalu membayangkan bahwasannya Traktor itu adalah kendaraan dengan roda 2 atau roda 4 seperti itu kan Yang digunakan dengan yang ditarik dengan tenaga penggeraknya mesin Ya Coba kita perhatikan Berdasarkan kata pembentuk traktor Ya dari asal katanya adalah traction dan engine atau motor Ya traction itu sendiri penggerak Kemudian tor ya tor itu motor atau engine Artinya adalah mesin Ya jadi dari pengertian saja kita mengetahui bahwasannya Ya kendaraan dengan penggerak yang bermotor atau mesin Memiliki mesin Ya maka secara umum traktor ini dapat diartikan dapat didefinisikan Ya pengertiannya adalah Suatu alat Ya bisa dilihat ya di video pembelajaran ini Suatu alat yang memiliki mesin sebagai sumber daya mekanis Ya yang dapat menjadi tenaga penggerak atau penarik beban Ya jadi betul yang selama ini kita pikirkan bahwasannya Traktor adalah suatu alat atau kendaraan Ya yang tenaga penggeraknya Ya adalah mesin Ya mesin sebagai sumber daya penggerak mekanisnya Agar dapat bergerak traktor itu Yang dapat menjadi tenaga penggerak atau penarik beban Jadi traktor ini digunakan untuk Tenaga penggerak di bidang pertanian Ya atau penarik beban Bisa juga untuk menarik sesuatu Contohnya adalah implement atau peralatan bajak untuk pengolahan lahan gitu ya Nah oke ini definisi ya Bagaimana masus-masus bapak apakah sudah mengerti Ya mudah-mudahan mengerti ya kita lanjutkan Selanjutnya ya kita masuk kepada penggunaan traktor Nah penggunaan traktor pada kegiatan pertanian Ya ini banyak ya Kalau dijelaskan satu persatu ya Jadi bapak jelaskan saja beberapa poin penting Yang pertama adalah sebagai tenaga penggerak Penarik alat Ya penarik alat Jadi alat ini bisa disebut juga implement ya Kemudian mesin pengolah tanah Bisa sebagai tenaga penggerak Ya untuk menarik beban sesuatu Bisa untuk menarik implement atau alat Dan juga sebagai mesin pengolah tanah Ya kemudian Apalagi penggunaannya ya Ini lagi-lagi disebutkan sebagai tenaga penggerak Penarik alat ya Bahkan ada yang menyebutkan sebagai mesin penanam Ya jadi bisa digantengkan dengan alat tanam traktor ini Kemudian alat atau mesin pemeliharaan tanaman Ya seperti pompa air sprayer Nah ini tadi bapak sebutkan alat atau implement yang bisa digantengkan Yang bisa ditarik oleh traktor roda 4 ini Ya pompa air dan sprayer Nah dalam penggunaannya ini sudah banyak seperti itu Kemudian apa alat dan mesin pemanen Ini juga bisa ya digantengkan dengan traktor roda 4 Misalkan untuk memanen umbi-umbian ya Alatnya Alat pemanennya digantengkan di traktor di belakang Kemudian traktornya bergerak melaju ke depan Untuk memanen umbi-umbian tadi ya Tanaman yang dia yang dipanen umbi-umbian misalkan Banyak lain yang bisa dipanen Kemudian sebagai yang terakhir Alat pengangkut ya Tidak lupa alat pengangkut Apa yang diangkut? Tentunya adalah hasil produksi dari hasil panen Ya Lahan pertanian kita, tanaman kita ya Ini yang akan diangkut Kan tidak mungkin ketika sudah dipanen Diletakkan begitu saja di lahan Tentu akan dibawa ya Ke packing house Misalkan ke processing Pabrik-pabrik seperti itu ya Dan sebagainya Kemudian sebagai tenaga penggerak alat mesin pengolah hasil Juga bisa ternyata ya Penggerak apa? Penggerak misalkan ketika ada Mesin giling Yang ditarik oleh traktor ya Mesin gilingnya ini ditarik oleh traktor Untuk giling apa ya? Giling padi tentunya ya Untuk dibawa ke lahan padi Lahan sawah yang sudah dipanen Jadi pakai apa menariknya? Pakai traktor ya Seperti itu Tentu saja digerakkan oleh tenaga traktor ya Nah kita masuk sekarang itu penggunaannya ya Beberapa poin penting dari penggunaan traktor roda 4 Sekarang kita masuk kepada sejarah traktor Ya Nah ini diawali pada tahun 1858 Ya Traktor motor uap beroda besi Ya Yang diperkenalkan oleh J.W. Fox Ya Dengan alat singkal dan kecepatannya hanya 4,5 km per jam Ya Jadi traktor motor uap beroda besi Itu pertama sekali tahun 58 J.W. Fox ya Kemudian selanjutnya Ya Pada tahun 73 Traktor yang tadinya beroda besi Sudah menggunakan roda rantai Nah ini Ini juga pertama sekali tahun 73 Diperkenalkan oleh Parvin Ya Kemudian tahun 76 N.A. Oto Ya Mendapatkan patent untuk motor bakar internal Ya Dengan bahan bakar bensin Jadi Oto ini Ya Yang mempunyai patent untuk motor bakar Ya Motor bakar internal Atau Yang pada saat sekarang ini kita kenal mesinnya Ya Kemudian tahun 1910 Ya udah masuk ke abad 19 Tadi masih abad 18 Ya Abad 19 Tahun 1910 Sampai dengan 1919 Ya Ada 5-6 perusahaan yang memproduksi traktor di Amerika Serikat Ya United States Traktor pertanian dilengkapi sudah dengan Gear Ya Roda gigi Ya Kemudian Biring anti gesekan Ya Jadi sudah Gesekan porosnya sudah halus Kan begitu ya Ada biringnya Kemudian traktor kecil dan ringan sudah mulai diperkenalkan Ya Sudah mulai diperkenalkan Kemudian traktor tanpa kerangka landasan dibuat pertama kali Ya Itu juga sudah diperkenalkan tahun abad 19 Ya Tahun 1910 ini Kemudian pertama sekalinya diperkenalkan Disosialisasikan Ya Diintroduksi Apa itu Power take off Nah ini salah satu komponen nanti kita bahas di komponen bagian traktor ya Power take off Apa sih fungsinya gitu ya Nanti kita pelajari komponennya Dan undang-undang pengujian traktor di Nebraska Jadi di Nebraska pertama sekali Ya PTO ini Tenaga yang berasal Yang berasalnya dari mesin traktor itu Ya Diuji Dimana di Nebraska Kemudian Tahun 1920 sampai dengan 1924 Sudah ada All purpose traktor ya Traktor multiguna Traktor serbaguna Bisa digunakan untuk kegiatan lahan Pertanian skala kecil Skala menengah Bahkan besar ya Nah Bapak lanjutkan Kemudian Tahun 1930 sampai dengan 1937 Sudah ada penggunaan motor diesel Yang awalnya tadi bahan bakarnya adalah bensin Nah ketika dengan motor diesel sudah pasti bahan bakarnya apa Solar ya Yang traktornya berukuran lebih besar Karena motornya sudah motor diesel ya Enjinnya mesinnya sudah engine motor diesel ya Mesin diesel Penggunaan ban karet Nah Bannya tadi besi Ya kan Rantai Dan sekarang sudah karet Ya Pada traktor dengan kecepatan tentunya Kalau bannya sudah karet Alat traksinya Rodanya karet Maka dia bisa melaju lebih kencang ya Dilanjutkan tahun 1937 sampai dengan 1949 ya Nah ini ada beberapa komponen lagi yang diperkenalkan ya Jadi ada penggunaan tiga titik gandeng Nah tiga titik gandeng ini kita kenal dengan three hits point Ya atau three point linkage Nah ini adalah komponen lagi-lagi komponen yang ada bagiannya dalam tubuh traktor itu ya Dalam satu kesatuan unit traktor itu Jadi ada titik gandeng disitu Kemudian kontrol hidrolik Ya pada titik gandeng itu sudah ada kontrol hidrolik untuk mengangkat implement alat-alat yang digandengkan Ya kemudian sistem penyundutan dengan sumber daya baterai ya Starter gitu ya sudah ada Kemudian penggunaan PTO yang hidup PTO yang bergerak begitu ya Kemudian penggunaan traktor tangan dan traktor kebun sudah mulai berkembang pesat Ini tahun 1937 sampai dengan 1949 Kemudian di tahun 1950 sampai dengan 1960 ya Traktor dengan daya yang lebih besar berkembang pesat ya Traktor-traktor perkebunan dengan lahan yang luas ya Sudah pasti kita memikirkan bagaimana tenaga yang harus besar juga Ini sudah mulai ada tahun 1950 sampai dengan 1960 ya Traktor dengan motor diesel berkembang menggantikan traktor dengan motor bensin Nah seperti itu Kemudian sudah pasti ketika lebih besar tenaga ya Otomatis mengoperasionalkannya harus lebih gampang Seperti itu ya lebih mudah Tentu alat kemudiannya ya Setirnya sudah dilengkapi dengan sistem power steering ya Jadi memudahkan operatornya Transmisinya otomatis ya Dan tahun 1961 Dilanjutkan tahun 1961 sampai dengan tahun 1970 Ya daya traktor lebih besar meningkatkan pemakaiannya ya Semua traktor yang berukuran besar telah menggunakan motor diesel Sudah tidak motor bensin lagi ya Penyempurnaan desain Kemudian peningkatan efisiensi ya Kemudian standarisasi ya Kemudian perkembangan traktor ke alah Kenyamanan dan keamanan Nah ini untuk meningkatkan sistem kerja ya Performa kerja juga Karena apabila operator atau orang sebagai pengemudinya Operator traktor ini nyaman dan aman Tentunya akan meningkatkan performa kerja ya Tahun 1971 sampai dengan tahun 1979 Sudah ada penggunaan turbo charger Ya jadi pada motor diesel ini dipasangkan turbo Yang arah yang fungsinya nanti adalah sebagai pendingin ya Untuk mesin motor diesel yang kita kenal selalu bisa panas ya Ketika bergerak dengan sangat lama waktu yang sangat lama Kemudian penggunaan cap atau cabin ya Jadi traktor yang ukuran besar sudah ada cabin ya Pelindung ya Kalau seperti di kendaraan bermobil itu ada Tempat orangnya ya operator Tempat orang duduk ya Tempat orang duduk yang tertutup seperti itu ya Bahkan bisa menggunakan ya air conditioning atau AC kan begitu ya Dilengkapi dengan fitur-fitur yang lainnya ya Nah ini cabin sudah ada Sudah lengkap ya Kemudian penggunaan four wheel drive yang semakin meningkat ya Jadi penggeraknya nanti kita jelaskan di pengelompokan ya Penggeraknya keempat rodanya berputar Nah ini four wheel drive itu semua roda menjadi penggerak Ya jadi bukan hanya roda belakang saja ya Two wheel drive begitu hanya dua roda belakang atau dua roda depan yang bergerak Tetapi keempat rodanya sudah bergerak ya Atau four wheel drive yang kita kenal Kemudian kita lanjut kepada komponen ya Traktor ini Beberapa bagian-bagian yang ada dalam traktor yang penting ya Jadi yang pertama sudah pasti engine atau motor ya tenaga penggerak Biasanya berupa apa motor bakar Tidak mungkin motor listrik ya seperti itu ya Karena dia membutuhkan daya yang besar tenaga yang besar kan begitu Kemudian yang paling banyak adalah motor bakar diesel ya Motor bakar diesel ya atau mesin diesel Nah energinya berasal dari bahan bakar ya kan Kemudian diteruskan dalam bentuk ya putaran roda gila atau flywheel ya Putaran gear begitu ya Yang merupakan menjadi penggerak dari sumber energi mekanis dari traktor Untuk menggerakkan poros dan nantinya akan menggerakkan roda Ya nah seperti ini kira-kira ya ini mesin traktor seperti itu ya Baik kita masuk kepada perbedaan Masih kita pada subab mesin ini ya Kita akan mengetahui bahwasannya ada beberapa jenis mesin itu ya Ada yang disebut mesin 2 tak dan mesin 4 tak Ya mungkin bagi masu-masu bapak yang dulunya sekolahnya itu di SMK otomotif atau STM begitu ya Sudah mengetahui itu ya Apa perbedaan mesin 2 tak dan mesin 4 tak Tapi bapak jelaskan kembali disini ya Nah jadi ada 2 tadi ya jenis mesin itu mesin 2 tak dan mesin 4 tak Pada dasarnya ya prinsip kerja motor 2 tak sangat simple dan sederhana Ini sudah terlihat ya di video ini Pada satu siklus pembakaran terjadi 2 kali langkah piston Ya dalam mesin itu ada piston yang bergerak Ya jadi piston itu melakukan 2 kali langkah kerja dalam 1 langkah usaha Dalam 1 usaha 2 kali kegiatannya 2 kali langkah kerjanya Nah itu mesin 2 tak Ya jadi apa saja ya langkahnya Langkah kompresi dan langkah hisap itu 1 usaha Ya nah usaha yang kedua ada langkah usaha dan langkah buang Nah begitu ya Jadi ada 2 langkah Dalam 2 langkah itu ada langkah kerja Ya jadi Yang pertama adalah langkah kompresi dan langkah hisap Yang kedua adalah langkah usaha dan langkah buang Ini berada di mesin 2 tak Ya Kemudian Sangat berbeda sekali tentunya dengan motor 4 tak Ya kalau motor 4 tak itu Ya Terjadi 4 langkah Pada 1 siklus pembakaran Yang tadinya Yang di 2 tak hanya 2 Ya Nah ini 4 langkah Yang pertama langkah hisap Jadi langkah intik Langkah intik itu langkah hisap sama saja Yang kedua langkah tekan atau kompresi Nah ini ada tadi di mesin 2 tak ya Kemudian langkah bakar Dan yang terakhir adalah langkah buang Yang diteruskan ke saluran buang atau kenal pot Nah ya jadi seperti itu perbedaannya Antara mesin 2 tak dan mesin 4 tak Ya mesin 2 tak Terjadi 2 kali langkah kerja Dalam 1 kali usaha Ya Jadi usaha pertama ada langkah kompresi dan langkah hisap Dan yang usaha yang kedua Langkah usaha pembakaran dan langkah buang Kan begitu ya Kemudian di motor 4 tak 4 langkahnya Dalam 1 siklus Kok tadi cuma 2 Kan ini 4 sekarang Langkahnya dibagi ya Terbagi lagi 4 langkah Langkah intik atau langkah hisap Langkah tekan atau kompresi Langkah bakar dan langkah buang Ya seperti itu Nah Bapak Tidak menjelaskan ya Apa itu kompresi Pak Apa itu langkah hisap Pak Apa itu langkah usaha Langkah buang itu apa Langkah bakar itu apa ya Nah jika ingin mengetahui itu lebih lanjut Sebenarnya Materi ini disampaikan untuk Anak-anak teknik mesin Ya karena kita agro teknologi Ya tidak terlalu mendalami itu Namun apabila Berminat untuk mempelajari mesin lebih lanjut Ya Kalian bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Ya Jadi di forum kita ya Media sosial atau sebagainya Kita bisa mendiskusikan itu Ya namun karena kita agro teknologi Kita tidak terlalu ya Prodi kita itu agro teknologi Pertanian begitu ya Tidak terlalu Membahas mengenai Mesin Ya jadi seperti itu Jadi Bapak perkenalkan saja Ya Jika ingin lebih lanjut Mengetahui Pak Bagaimana ini Pak Maksudnya apa Mesin begitu Nah itu Bisa nanti Kita diskusikan Ya di lain waktu Ya Tidak dalam video pembelajaran ini Nanti khusus mungkin ya Apabila apa Kita apabila berminat Kita adakan satu kuliah Untuk itu ya Baik Nah Tadi setelah mesin ya Yang pertama Yang kedua apa Rangka Atau kita kenal dengan Casis istilahnya Ya Rangka ini apa Sebenarnya Tempat melekatnya Seluruh komponen Yang membangun traktor Ya Jadi harus terbuat dengan Baja Atau besi Begitu ya Yang dia bahannya kuat tentunya Tahan dari Korosi Ya karat Begitu ya Dan sebagainya Nah Tingginya dari tanah Mempengaruhi Daya gunanya Ya Tinggi Rangka ini Begitu ya Traktor yang standar Untuk pengolahan Biasanya Mempunyai Clearance ya Jarak Jarak antara Landasan dengan Rangka yang Kecil ya Clearance itu Jarak antara Landasan dengan Rangka Ya Sedangkan untuk Traktor Multi-purpose Multi-purpose itu Serba guna Ya Nah biasanya Ini jarak Antara landasannya Ya Landasan pijaknya Dengan Rangkanya Lebih besar Jadi lebih tinggi Nah Kalau kita kenal Di kendaraan itu Ada mobil Ceper Begitu ya Jadi agak pendek Dan ada mobil Yang tinggi Seperti itu Baik Ini mengenai Rangka ya Jadi dimana Letak rangka Ya disini Nah ini Bapak Tunjukkan di gambarnya Ya Ini disini ya Nah ini Ini rangka Namanya ya Baik Bapak teruskan Nah yang ketiga Ada transmitted system Atau penyalur tenaga Apa ini Pak Kan begitu ya Kita belum tahu Oke Bapak jelaskan Ya penyalur tenaga Ini adalah Ya Suatu sistem Yang akan Menyalurkan tenaga Dari mana Dari enjin Menuju roda Ya Tadi putaran Enjin tadi Dari pembakaran Ya Ada langkah-langkah Tadi itu Ya Dia akan Menggerakkan Sebuah poros Ya Nah Poros ini Menuju roda Pada ujungnya Nanti Pergerakan roda Roda berputar Maka kendaraan traktor Akan berputar Ya Selain itu Pergerakannya bisa Penyalur tenaga ini Bisa menggerakkan apa Menggerakkan PTO Power take off Tadi ya Yang udah kita bahas di awal Power take off ini juga Bergerak Suatu poros yang bergerak Untuk menggerakkan apa Implement Atau alat yang digandengkan di traktor Yang dikaitkan di traktor Ya Nah kemudian Untuk menggerakkan Three point linkage Atau three hits point Tadi Ya Nah Susunan Tahapannya Ya Penyaluran tenaga Sistem penyaluran tenaga Ini dimulai dari Urutannya ya Mesin Pergerakan mesin Kemudian ke Copling Ya Copling Kita tahu semua Copling ya Kemudian Gigi Ya Gear Kemudian ke Tadi ada gigi Berkecepatan Kemudian gigi Diferensial Dan kemudian Sampai kepada Poros roda Nah Nah Traktor bergerak Dengan kecepatan Yang bervariasi Tentunya Ya Nah ini Sistem penyaluran tenaga Tadi yang Mempunyai Peran yang besar Ya Untuk pergerakan Kecepatan traktor Nah Mulai dari 0,3 Sampai dengan 10 km Per jam Di lahan Ya Dan 15 Kalau itu di lahan Dan 15 sampai dengan 24 km Per jam Di jalan laya Di jalan raya Lebih-lebih Lebih cepat ya Pastinya Kemudian jumlah gigi Perubahan Kecepatan Ya Jumlah gigi Perubahan Kecepatan Umumnya Bervariasi ya Beberapa Jenis traktor Ada yang 6 Ada yang 8 Bahkan sampai 12 atau lebih Ya Seperti itu Semakin besar Tentunya akan Semakin Butuh kecepatan Yang Besar Gitu ya Nah Seperti ini Bentuknya Ya Ini Yang Ada Dilekatkan Di rangka Ya Ini sistem Transmisi traktor Nah Kalau Dibongkar Satu persatu Yang dibongkar Seperti ini ya Baik Kalau kita lihat Di gambar setelahnya Ini mesin tadi Menggerakkan Apa Menggerakkan Roda Gila Flywheel Disini ya Roda gila Atau Gear Ya Flywheel itu Roda gila Berupa gear Begitu ya Yang nantinya Akan Nah ini Kotak dari Sistem transmisi Ya Jadi berupa Gear juga Disini Ya Tetapi Yang satu Bisa menyalurkan Pergerakan Ya Daya mekanisnya Ke Roda Ke poros roda Nah Dengan apa Tentunya Dengan Gear Diferensial Seperti ini Bentuknya ya Gear Diferensial Nah Seperti ini Nah Ini adalah Gearbox Dari Roda Ya Tetapi Di sistem Transmisi Juga ada Sistem penyalur Daya mekanis Ke Power Take off Ya Ini ya Porosnya Nah Yang ini Poros yang ini Power Take off Untuk Menggerakkan Apa Ya Jadi berputar juga Porosnya Untuk Menggerakkan Implement Atau peralatan Yang ditarik Ya Misalkan Kita menarik Suatu Alat implement Yang disebut Untuk pengolahan Lahan Ya Jadi ada Bajak rotari Bajak rotari Itu berputar Memutarnya Menggunakan Apa Ya Dayanya Dari mana Tentu Dari Poros Dari yang digerakkan Oleh Ini ya Poros PTO Clutch Jadi Poros Yang Untuk Disalurkan Ke PTO Nah Oke Ini sistem Transmisi Seperti ini Komponennya Oke Bapak lanjutkan Kemudian Roda Penggerak Kalau roda Penggerak Yang mana Sudah pasti Kita tahu Ini roda Depan Ini yang disebut Roda Depan Kemudian Ini roda Belakang Jangan salah Salah Kita Namun Kita sering Bertanya-tanya Pak Kenapa Pak Roda Depan Selalu Ukurannya Lebih Kecil Daripada Roda Belakang Pada Traktor Jadi Sebenarnya Jawabannya Adalah Agar Traktor Itu Seimbang Karena Pusat Pusat Beban Pusat Beban Utama Traktor Ini Tidak Berada Di Tengah Kan Seperti Itu Karena Di Depan Ada Mesin Maka Di Belakang Ini Diletakkan Roda Yang Besar Agar Menyeimbangkan Namun Di Beberapa Traktor Ada Yang Memang Sama Ukurannya Hampir Sama Artinya Titik Pusat Gravitasi Dari Beban Traktor Berada Di Tengah Kalau Seimbang Rodanya Oke Bapak Lanjutkan Kita Masuk Ke Alat Kemudi Untuk Mengoperasionalkannya Untuk Membelokkan Ke Kiri Dan Ke Kanan Harus Apa Butuh Setir Setir Alat Kemudi Jadi Nama Alat Kemudi Sudah Pasti Setir Dan Di Beberapa Traktor Yang Modern Sudah Dilengkapi Dengan Sistem Power Steering Jadi Kalau Kita Tahu Apa Untuk Memudahkan Memudahkan Operator Membuat Nyaman Operator Sehingga Tidak Berat Untuk Mengoperasionalkan Traktor Roda 4 Power Steering Itu Bisa Bergerak Secara Otomatis Tanpa Harus Diputar Kembali Seperti Itu Baik Nah Ini Yang Namanya Setir Alat Kemudi Kalau Mas Bapak Belum Tahu Harusnya Sudah Tahu Semuanya Baik Karena Di Kendaraan Seperti Mobil Bentuk Yang Seperti Itu Setir Kalau Alat Kemudi Yang Ke Enam Ada Hits Point Titik Gandeng Tadi Ada Yang Kita Kenal Istilahnya Apa Sudah Sudah Ada Penjelasannya Di Awal Three Hits Point Atau Tiga Titik Gandeng Yang Kita Kenal Dengan Three Point Linkage Tadi Nah Titik Gandeng Itu Titik Yang Menggandengkan Implement Atau Alat Bisa Trailer Gerobak Dengan Traktor Kemudian Ada Dua Tipe Titik Gandeng Yaitu Tipe Drawbar Dan Yang Kedua Tipe Three Hits Point Yang Kalau Drawbar Ini Hanya Digunakan Untuk Menarik Trailer Gerobak Seperti Itu Untuk Menarik Saja Sedangkan Tipe Three Hits Point Digunakan Untuk Menarik Implement Yang Memiliki Sambungan Sambungan Pengaitnya Ada Tiga Buah Dimana Sambungan Dari Three Hits Point Itu Memiliki Komponen Di Antaranya Yang Pertama Satu Top Link Dan Yang Kedua Ada Dua Lower Link Kita Perhatikan Ini Gambarnya Yang Disebut Three Hits Point Atau Titik Gandeng Atau Tiga Titik Gandeng Pada Traktor Loda Empat Berada Di Belakang Ya Karena Namanya Penggandeng Juga Berarti Dari Belakang Ya Ditarik Dari Belakang Nah Yang Tadi Disebut Draw Bar Itu Hanya Satu Hanya Satu Saja Nah Kalau Seperti Ini Bentuknya Ini Tipenya Adalah Tipe Three Hits Point Jadi Ada Tiga Satu Ini Yang Di Atas Yang Kedua Lower Link Yang Di Bawah Ya Kalau Diperhatikan Dari Gambar Gambar Ini Gambar Asli Traktor Seperti Ini Gambar Komponen Dari Three Hits Point Itu Jadi Yang Pertama Ada Top Link Di Sini Yang Atas Tadi Ini Kemudian Yang Yang Kedua Lower Link Yang Di Bawah Ya Nah Ini Juga Ada Fungsinya Ya Nah Fungsi Dari Lower Link Ya Sebagai Penarik Saja Ya Atau Drawbar Tadi Tipe Drawbar Sedangkan Top Link Ya Ini Berfungsi Juga Untuk Apa Berfungsi Juga Sebagai Pengangkat Alat Atau Pengangkat Implement Ya Jadi Biasanya Top Link Dipasangkan Dengan Alat Tertentu Ya Dengan Sistem Hidrolik Seperti Itu Ya Jadi Mengangkat Alat Implement Baik Bapak Teruskan Yang Ketujuh Untuk Komponen Traktor Ini Ada Yang Disebut Ya Poros Penggerak Implement Jadi PTO Power Takeoff Adalah Poros Penggerak Implement Nah Disebut Juga Dengan PTO SAF SAF Itu Poros Ya Atau Poros Penggerak Implement Jadi Apa Maksudnya Itu PTO Maksudnya Adalah Poros Ya Suatu Poros Atau SAF Yang Berguna Untuk Menyalurkan Daya Mesin Keluar Dari Traktor Ya Dayanya Dari Mesin Traktor Enjin Motor Bakar Tadi Motor Bakar Diesel Ini Keluar Dari Traktor Untuk Menggerakkan Apa Alat Atau Implement Yang Tadi Seperti Bajak Rotary Ya Di awal Tadi Bapak Sebutkan Bajak Rotary Itu Bajak Berputar Berputarnya Dengan Apa Ya Dengan PTO Tentunya Poros PTO Yang Dayanya Bersumber Dari Mesin Traktor Tadi Sudah Dijelaskan Juga Sistem Transmisinya Bagaimana Nah Manfaatnya Poros PTO Ini Memberikan Tenaga Untuk Implement Yang Ditarik Power Memberikan Tenaga Jadi Bisa Bergerak Implement Yang Ditarik Itu Nah Kemudian Umumnya Ya Diletakkan Di Ujung Ya Nanti Kita Lihat Gambarnya Kecepatannya Ini Umum Digunakan 540 RPM Rotation Per Menit Sampai Dengan 1000 RPM Nah Ini Kira-kira Di Tengah Gambarnya Seperti Ini Bisa Dilihat Ini Mas Bapak Ini Yang Disebut Tadi Top Link 3Hpoint Atau 3Point Linkage Tadi Tiga Titik Gandeng Ini Top Link Ini Lower Link Tadi 2 Nah Di Tengah Tengah Atau Di Antara 3Hpoint Itu Ada Poros Yang Keluar Disini Nah Poros Ini Berputar Namanya Poros PTO Atau Poros Penggerak Implement Oke Seperti Ini PTO Bapak Lanjutkan Ya Yang Kedelapan Instrumen Pengatur Atau Pengoperasional Dari Pengontrol Dari Beberapa Peralatan Yang Ada Dipasangkan Di Traktor Roda Empat Ya Jadi Macam-macam Ya Jadi Berfungsi Sebagai Kendali Jadi Pengatur Atau Pengontrol Ya Apa Saja Seperti Tuas Transmisi Kemudian Pedal Kopling Kemudian Pedal Gas Ada Gas Ada Kopling Ada Pedal Rem Kemudian Ada Tuas PTO PTO Ini Tidak Langsung Bergerak Ada Tuasnya Di Angkat Dulu Dan Lain-lain Banyak Seperti Lampu Tombol Lampu Seperti Ini Kemudian Tuas Akselerasi Saklar Kunci Kontak Dan Sebagainya Ini Instrumen Pendukung Dari Operasional Traktor Roda Empat Ini Ya Jadi Seperti Ini Baik Bapak Teruskan Kemudian Kita Masuk Kepada Ya Subbab Kelompok Pengelompokan Atau Klasifikasi Dari Traktor Ya Nah Berdasarkan Yang pertama Pengelompokannya Berdasarkan Dari Sistem Traksi Dan Roda Penggerak Traksi Itu Roda Penggerak Ya Nah Berdasarkan Sistem Traksi Dan Roda Penggerak Traktor Ini Dibagi Menjadi Tiga Ya Awalnya Tiga Jadi Traktor Tipe Roda Yang Pertama Traktor Tipe Rantai Dan Yang Ketiga Traktor Tipe Setengah Rantai Ya Nah Kita Fokus Kepada Tipe Roda Ini Dibagi Lagi Tiga Dibreak Down Dikelompokkan Lagi Menjadi Traktor Dengan Tipe Dua Roda Nah Ini Yang Kita Sering Lihat Di Sawah Biasanya Kita Kenal Dengan Nama Jetor Nah Seperti Itu Kemudian Tipe Tiga Roda Sebelum Masuk Roda Empat Dahulu Traktor Ini Rodanya Tiga Seperti Itu Kemudian Kita Bagi Lagi Kelompokkan Lagi Dengan Yang Ketiga Yaitu Traktor Tipe 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 Empat Roda Jadi Berdasarkan Tipe Rodanya Rodanya Ada Dua Roda Tiga Roda Dan Empat Roda Nah Kemudian Yang Tipe Empat Roda Ini Kita Kelompokkan Kembali Kita Klasifikasi Kembali Ya Tadi Ada Yang Bapak Sebutkan Di Awal Mengenai Traktor Roda Penggerak Ini Ada Yang Digerakkan Dengan Dua Roda Penarik Dan Ada Juga Yang Digerakkan Dengan Empat Roda Penarik Ya Jadi Maksudnya Ya Kalau Dua Roda Penarik Ya Hanya Dua Roda Yang Bergerak Dari Keempat Roda Traktor Tadi Sementara Jika Tipe Empat Roda Penarik Ya Atau Four Wheel Drive Atau Empat WD Maka Keempat Rodanya Bergerak Seluruhnya Ya Seperti Itu Kalau Tipe Dua Roda Ada Penggeraknya Roda Depan Dua Di Depan Ada Juga Yang Penggeraknya Dua Roda Di Belakang Nah Sementara Untuk Tipe Empat Roda Penarik Ya Penggerak Empat Roda Yang Sama Besarnya Dan Ada Juga Penggerak Empat Roda Yang Besarnya Berbeda Oke Ini Pengelompokan Pertama Ya Kemudian Pengelompokan Kedua Bisa Berdasarkan Fungsi Tadi Berdasarkan Tipe Roda Sekarang Berdasarkan Fungsi Nah Ada Bermacam Macam Ada Crawler Traktor Itu Traktor Dengan Roda Rantai Crawler Itu Rantai Kemudian Standar Row Crop Umum Digunakan Di Berbagai Perkebunan Nah Itu Kemudian High Clearance High Clearance Yang Jaraknya Dari Landasan Pijakan Ya Dari Landasan Tanah Tempat Roda Itu Menapak Begitu Dengan Rangka Clearance Artinya Ini Tinggi Karena High Namanya Tinggi Cocok Untuk Sangat Cocok Untuk Pertanian Sayur Sayuran Seperti Itu Yang Tidak Bisa Dilalui Dengan Traktor Yang Jarak Antara Rangka Dengan Landas Sangat Pendek Harus Tinggi Seperti Itu Biasanya Sayuran Dan Sebagainya Itu Perlu Traktor High Clearance Selanjutnya Ada Traktor Yang Namanya Orchard Berdasarkan Fungsinya Ini Digunakan Di Wilayah Perkebunan Yang Berupa Pepohonan Yang Besar Seperti Itu Jadi Ukurannya Harus Ramping Dan Karena Namanya Orchard Berarti Mudah Membelok Oke Ada Multi Purpose Traktor Digunakan Berbagai Keperluan Berarti Ada Beberapa Komponen Tambahan Yang Mendukung Kerja Mendukung Performa Kerja Dari Traktor Tersebut Kemudian Low And Garden Untuk Kebun Kebun Biasa Halaman Dan Backyard Belakang Rumah Seperti Itu Kemudian Tree Skider Itu Digunakan Untuk Menarik Dan Menebang Kayu Yang Baru Menarik Dan Mengangkat Mengangkut Kayu Yang Baru Ditebang Kemudian Skid Steer Loader Memiliki Loader Di Depannya Seperti Itu Untuk Muatan Seperti Itu Kemudian 4WD With Front Steering Wheel Traktor 4WD Yang Roda Depannya Lebih Kecil Dari Roda Belakang Kemudian 4WD With Equal Size Wheel Jadi Roda Depan Dengan Roda Belakang Sama Besarnya Yang Kedua Ya Tadi Berdasarkan Fungsinya Ini Kita Perlihatkan Bapak Perlihatkan Beberapa Gambar Gambarnya Jadi Seperti Ini Nah Ini Gambar Gambar Dari Traktor Tadi Yang Berdasarkan Fungsinya Ini Crawler Tipe Rantai Ini Standard Row Crop Yang Biasa Digunakan Kemudian Ada 4WD Seperti Ini Bentuknya Nah Ini With 4 Steering Wheel Ini 4WD With Equal Size Wheel Kemudian Ini High Clearance Jarak Antara Landasan Dengan Rangkanya Agak Tinggi Cukup Tinggi Ini Orchard Yang Ramping Kemudian Multipurpose Ya Ditambahi Beberapa Perlengkapan Ataupun Komponen Yang Melekat Di Traktor Tersebut Kemudian Low End Garden Traktor Traktor Kecil Biasa Untuk Backyard Untuk Halaman Rumah Dan Sebagainya Trisekider Ini Untuk Mengangkut Kayu Yang Baru Ditebang Dan Standar Rockrop Yang Dia Ada Loader Di Depannya Untuk Muatan Bapak Lanjutkan Nah Kemudian Ini Yang Ketiga Tadi Berdasarkan Fungsi Yang Ketiga Yaitu Berdasarkan Daya Penggerak Jika 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 Berbicara Mengenai Daya Penggerak Tentu Berbicara Mengenai Power Atau Kekuatannya Nah Ada yang Dimulai Yang Pertama Itu Dengan Tenaga Traktor Mikro Traktor Mikro Ini Tenaganya Kurang Dari 17 Horsepower Atau Tenaga Kuda Di Bawah 17 HP 17 Horsepower Tenaga Kuda Ini Traktor Disebutnya Traktor Mikro Kemudian Traktor Mini 17 Sampai Dengan 29 HP Traktor Sedang 29 Sampai Dengan 60 HP Traktor Besar 60 Sampai Dengan 107 HP HP Horsepower Kemudian Traktor Sangat Besar Lebih Besar Daripada 107 HP Nah Jika Dilihat Gambarnya Seperti Ini Traktor Mikro Yang tadi Low End Garden Itu Mikro Biasanya Nah Ini Mini Kecil Kemudian Ini Sedang Ini Besar Dan Ini Sangat Besar Traktor Sangat Besar Baik Bapak Lanjutkan Kemudian Berdasarkan Penyaluran Tenaga Ke Implement Ada Jenisnya Yang Disebut Trail Implement Jenis Alat Yang Ditarik Melalui Satu Titik Gandeng Bukan Tiga Titik Gandeng Tapi Satu Saja Berarti Trail Implement Karena Traktor Untuk Menarik Trail Atau Groback Seperti Itu Kemudian Semi Mon Implement Jadi Jenis Alat Yang Digandengkan Melalui Single Aksis Sehingga Reaksi Langsung Kepada Kemudi Traktor Kemudian Traktor Mon Implement Ini Digandengkan Dengan Sedemikian Rupa Dan Dikemudikan Langsung Oleh Traktor Jadi Pada Posisi Alat Yang Sedang Diangkat Berat Dibebankan Pada Traktor Maksudnya Seperti Itu Kemudian Self Mount Implement Mesin Penggerak Pada Bagian Internal Dari Mesin Itu Sendiri Jadi Berdasarkan Penyaluran Tenaga Ke Implement Dia Bergerak Pada Bagian Internal Dari Mesin Sendiri Jadi Implement Bergerak Sendiri Baik Oke Yang Terakhir Nanti Ada Responsi Untuk Masa Masa Bapak Jadi Bisa Dipelajari Di rumah Nanti Ini Bapak Berikan Contoh Kasus Studi Kasus Soal Yang Akan Diberikan Untuk Responsi Atau Quiz Bisa Diperhatikan Nah Soal Soal Kira Kira Seperti Ini Seorang Petani Mempunyai Sebuah Traktor Roda 4 Jadi Seorang Petani Mempunyai Sebuah Traktor Roda 4 Nah Kapasitasnya Diketahui Kapasitas kerjanya Adalah 1,2 Hektar Perjam Dan Sebuah Traktor Roda 2 Dengan Kapasitas Kerja 0,5 Hektar Perjam Nah Karena Berbicara Mengenai Traktor Maka Responsi Quiznya Juga Seputaran Traktor Tapi Bapak Kaitkan Dengan Kapasitas Kerja Oke Jadi Seorang Petani Punya Sebuah Atau Satu Unit Traktor Roda 4 Kapasitas Kerjanya 1,2 Hektar Perjam Kemudian Sebuah Traktor Roda 2 Satu Unit Traktor Roda 2 Ya Kapasitasnya Lebih Kecil 0,5 Hektar Perjam Nah Petani Tersebut Melakukan Pekerjaan Mengolah Tanah Lagi-lagi Mengolah Tanah Atau Mengolah Lahan Ini Soalnya Nah Melakukan Pekerjaan Mengolah Tanah Dengan Waktu Selama 18 Jam Jadi Diketahui Dengan Unit Traktor Roda 4 Dan Traktor Roda 2 Tadi Waktunya 18 Jam Dan Bekerja Dalam Waktu 6 Jam Perhari Jadi Pekerjaannya Dilakukan Perharinya Itu 6 Jam Oke Maka Soalnya Seperti ini Tentukan Berapa Hektar Jadi Hektarnya Tidak Diketahui Luas Lahan Yang dimiliki Petani Itu Tidak Diketahui Itu Yang Ditanya Jadi Berapa Hektar Luas Lahan Yang dimiliki Petani Jika Satu Setengah Hari Petani Tersebut Bekerja Dengan Traktor Roda 4 Dan Satu Setengah Hari Bekerja Dengan Traktor Roda 2 Bisa Dijawab Kalau Ditanya Berapa Hektar Jawabannya Luasan Berarti Hektar Satuannya Sudah Jelas Disini Bapak Perjelas Kembali HA Ini Hektar Yang Kedua Pertanyaannya Apabila Petani Tersebut Mampu Membeli Dua Traktor Roda 2 Jadi Mampu Membeli Dua Traktor Roda 2 Traktor Yang Berroda 2 Sebagai Tambahan Tenaga Untuk Mengolah Tanah Tadi Nah Maka Berapa Lama Nah Waktu Berarti Yang Pertama Bapak Inginkan Jawabannya Adalah Jam Berapa Lama Dalam Waktu Dalam Jam Kemudian Berapa Lama Yang Ditanya Juga Dalam Hari Sudah Diketahui Jam Maka Berapa Hari Nanti Apabila Soalnya Perhatikan Maka Berapa Lama Jam Dan Hari Apabila Petani Tersebut Menyelesaikan Pekerjaan Mengolah Tanah Jika 35% Luas Lahan Dikerjakan Oleh 3 traktor Roda 2 Berapa Traktor Roda 2 Sudah 3 Karena Yang Tadi Awal Dimiliki Petani 1 Ditambah 2 Menjadi 3 Traktor Roda 2 35% Lahan Diselesaikan Oleh 3 Traktor Roda 2 Dan 65% Selebihnya Dikerjakan Oleh Apa Dikerjakan Oleh 1 unit Traktor Roda 4 Berapa Lama 35% Dari Luas Lahan Luas Lahan Yang Sudah Dijawab Dari Jawaban Poin A Nanti Ketemu Berapa Luas Lahannya Maka Bisa Dijawab 35% Dari Itu Kemudian 65% Dari Itu Kan Begitu Oke Kira Kira Seperti Ini Bentuk Contoh Soal Responsi Atau Quiz Untuk Pertemuan Kita Yang Keempat Jadi Mahasiswa Bapak Bisa Mempelajarinya Terlebih Dahulu Dari Rumah Baik Mahasiswa Bapak Jadi Pada Kali Ini Dalam Video Pembelajaran Ini Akan Bapak Langsung Menjelaskan Jawaban Hasil Perhitungan Dari Soal Pertanyaan Untuk Responsi Kuis Kedua Terutama Pada Materi Yang Pertemuan Keempat Nah Sama-sama Kita Perhatikan Ini Adalah Jawaban Kuis Pertemuan Keempat Yang Telah Bapak Ketik Terlebih Dahulu Nah Untuk Soalnya Bapak Ulangi Kembali Jadi Diketahui Ada yang Diketahui Dalam Soal Tersebut Kapasitas Traktor Yang Pertama Adalah Traktor Roda Roda Empat Nah Kalau Kita Perhatikan Berapa Kapasitasnya Disoal Yaitu 1,2 Hektar Per Jam Kemudian Untuk Traktor Roda 2 Ini Memiliki Kapasitas Yang Lebih Kecil Dibandingkan Traktor Roda Roda 4 Kapasitasnya Yaitu 0,5 Hektar Per Jam Untuk Traktor Roda 2 Nah Lama Pekerjaan Yang Diketahui Dalam Pengolahan Lahan Ini Pada Soal Sebelumnya Itu Adalah 18 Jam Dan Kemudian Waktu Pengerjaannya Untuk Mengerjakan Pengolahan Lahan Ini Adalah Perharinya 6 Jam Jadi Bukan Full 24 Jam Bekerja Terus Atau Setengah Hari 12 Jam Bekerja Terus Jadi Karena Petani Ini Memiliki Kekuatan Fisik Yang Hanya 6 Jam Mampu Bekerja Dalam Sehari Maka Diketahui 6 Jam Perhari Itu Soalnya Kemudian Jadinya Kalau Dia 18 Jam Dia Bekerja Kemudian Waktu Pekerjaannya 6 Jam Perhari Maka 18 Jam Ini Kita Dapat Mengetahui Sebenarnya Berapa Harinya Berapa Hari Petani Itu Bekerja Jadi 18 Jam Dibagikan 6 Jam Perhari 18 Jam Dibagikan 6 Jam Ini Mati Jamnya Bersisa Tinggal 3 Hari Nah Berarti 3 Hari Untuk Pekerjaannya Nah Sekarang Pertanyaannya Yang pertama Atau Poin A Luas Lahan Yang ditanyakan Berapa Hektar Lahannya Keseluruhan Lahannya Jika 1,5 Hari Catatannya Ada 1,5 Hari Bekerja Dengan Traktor Roda 4 Kemudian 1,5 Hari Selebihnya Bekerja Dengan Traktor Roda 2 Kita harus Menghitung Dulu Pekerjaan Traktor Tersebut Jika Diselesaikan Dalam Satu Hari Jangan Langsung Menghitung Satu Setengah Hari Kita Coba Dulu Menghitung Satu Hari Nah Ketika Kita Mengetahui Satu Hari Maka Kita Tahu Berapa Nanti Perhitungannya Atau Jawabannya Untuk Jawaban Satu Setengah Harinya Baik Traktor Roda 2 Kapasitasnya Berapa 1,2 Hektar Perjam Dikalikan Kapasitas Mampunya Petani Bekerja Dalam Sehari Jadi Kapasitas Traktor Roda 4 1,2 Hektar Perjam Dikalikan Bekerja Dalam Sehari Yaitu 6 Jam Perhari Maka Diketahui Jawabannya Adalah 7,2 Hektar Perhari Untuk Traktor Roda 4 Dalam 1 Hari Mampu 7,2 Hektar Berapakah Satu Setengah Hari Itu Pertanyaannya Kemudian Untuk Traktor Roda 2 Kapasitasnya Adalah 0,5 Hektar Perjam Dikalikan Juga Dengan Hal Yang Sama 6 Jam Sehari Bekerjanya Maka Diperoleh Jawaban 3 Hektar Perhari Lebih Sedikit Karena Kapasitas Kerjanya Lebih Kecil Maka Diperoleh Untuk Traktor Roda 2 Bekerja Dalam 1 Hari Adalah 3 Hektar Perhari Nah Sekarang Kita Ingin Mengetahui Luasnya Dalam Status Setengah Hari Langsung Aja Traktor Roda 4 Itu Tadi Berapa Satu Harinya 7,2 Hektar Perhari Dikalikan Satu Setengah Hari Maka Diperoleh Harinya Bisa Mati Tinggal 7,2 Hektar Dikali Satu Setengah Maka Hasilnya Adalah 10,8 Hektar Satu Setengah Hari Traktor Roda 4 Bekerja Dengan Luasan 10,8 Hektar Sekarang Kita Masuki Atau Kita Cari Jawaban Yang Kedua Untuk Traktor Roda 2 Nah Sementara Di Traktor Roda 2 Tadi Dalam Satu Hari Berapa 3 Hektar Perhari Maka Traktor Roda 2 3 Hektar Perhari Dikalikan Satu Setengah Hari Harinya Bisa Dimatikan Maka 3 Hektar Dikali Satu Setengah Maka Hasilnya Menjadi 4,5 Hektar Jadi Dapet Total Luasnya Menambahkan Total Luasan Pekerjaan Dari Traktor Roda 4 Ditambahkan Dengan Traktor Roda 2 Ditotalkan Jumlahkan Berapa Hektarnya Maka Total Luas Lahan Yang Dikerjakan Adalah 10,8 Hektar Ditambah 4,5 Hektar Dapatlah Jawabannya 15,3 Hektar Oke Bisa Mudah dipahami ya Oke Kita masuk ke Jawaban Poin B Mudah-mudahan Mas Sobapak Benar Semua ya Nah Untuk Poin B Yang ditanyakan Adalah Waktu Berapa Lama Berapa Lama Nah Disini Kenapa Ditanyakan Berapa Lama Lagi Karena Ada Penambahan Unit Ingat Soalnya Di Sebelumnya Telah Bapak Jelaskan Di video Sebelumnya Berapa Lama Apabila Ditambahkan Unitnya Dan Kemudian Penyelesaian Dari Masing-masing Unit ini Berbeda Untuk Persentase Lahan Ada Persentase Lahan Yang Dibagikan Nah Ini Bagaimana Kita Mengetahui Lamanya Oke Kita Jawab Ya Sama-sama Kita Perhatikan Berapa Lama Waktu Ya Dalam Jam Dan Kemudian Dalam H Hari Nah Apabila Petani Tersebut Menyelesaikan Pekerjaan Mengolah Tanah Jika 35% Luas Lahan Dikerjakan Oleh Tiga Traktor Roda Dua Ya Ya Traktor Di awal Ada Satu Untuk Traktor Roda Dua Kemudian Petani Tersebut Mampu Membeli Dua Traktor Roda Dua Sebagai Tambahan Maka Menjadi Tiga Traktor Roda Dua Ya Dan Ini Harus Mampu Menyelesaikan 35% Lahan Itu Catatan Soalnya Dan Dan Kemudian Kalau Lahan Itu Kita Ibaratkan Adalah 100% Jadi 15,3 Hektare Yang pada Poin A Itu Adalah 100% Nah Kita Nanti Membagi 35% Untuk Dikerjakan Untuk Tiga Unit Traktor Roda Dua Berarti Sisanya Tinggal Berapa 65% Ya 65% Selebihnya Ini Diselesaikan Oleh Unit Yang Lain Apa Yang Bersisa Unitnya Adalah Traktor Roda Roda Empat Satu Unit Traktor Roda Empat Baik Kita Bagi Dulu Untuk Luas Lahan Kerja Traktor Roda 4 65% Dari 15,3 Hektare Maka Menjadi 9,945 Hektare Pahanya 65% Dikadi 15,3 Hektare Karena Traktor Roda 4 Adalah 65% Berapa 9,945 Hektare Yang Harus Dikerjakan Traktor Roda 4 Sementara Untuk Traktor Roda 2 35% Dari 15,3 Hektare Luasan Yang Sama Maka Menjadi 5,355 Hektare 35% Dikalikan 15,3 Hektare Hasilnya Adalah 5,355 Hektare Untuk Traktor Roda 2 Nah Sekarang Kita Telah Mendapatkan Berapa Luas Lahan Kerja Masing Unit Unit Traktor Roda 4 1 Unit Tadi Kemudian 3 Unit Traktor Roda 2 Sebesar Luas Lahannya Kita Ketahui Juga Sekarang Baru Kita Hitung Berapa Lama Waktunya Yang Dalam Jam Terlebih Dahulu Oke Ini Rumus Traktor Untuk Mengetahui Berapa Lamanya Traktor Ini Sama Dengan Luas Lahan Dibagikan Kapasitas Kerja Dikalikan Unit Traktor Nah Ini Rumus Traktor Sama Dengan Luas Lahan Dibagikan Kapasitas Kerja Dikalikan Unit Traktor Untuk Traktor Roda 4 Luas Lahannya Berapa 9,945 Hektar Yang Ini Sudah Bapak Kasih Tanda Kita Masukkan Langsung Luas Lahannya Untuk Traktor 4 Dibagi Berapa Dibagi Kapasitas Kerja Traktor 4 Kita Harus Ingat Lagi 1,2 Hektar Per Jam Dikalikan 1 Unit Karena Cuman 1 Traktor Roda 4 Maka Diperoleh Jamnya Adalah Ini Hektar Sama Hektar Bisa Mati Jam Naik Menjadi 8,28 7 Jam Untuk Traktor Roda 4 Nah Untuk Traktor Roda 2 Untuk Traktor Roda 2 Maka Luas Lahannya Berapa Luas Lahan Kerjanya 5,355 Ini yang Di atas Tadi Nah Bapak Turunkan Ke bawah Menjadi 5,355 Hektar Dibagikan Kapasitasnya Kapasitas Untuk Traktor Roda 2 Adalah 0,5 Hektar Per Jam Dikalikan Unit Jumlah Unitnya Ada 3 Ini Hektar Sama Hektar Bisa Mati Maka Jawabannya Adalah 3,57 Jam Oke Dapat ya Soalnya Dapat Jawabannya Dari soalnya Tadi Dapat Jawabannya Maka Traktor Traktor Roda 4 8,287 Jam Untuk Traktor Roda 2 3,57 Jam Nah Sekarang Kita harus Tahu Totalnya Total Dari Waktunya Karena Yang ditanyakan Berapa Total Waktu Dalam Jam Dan Dalam Hari Maka Total Lama Waktu Dalam Jam Ini Penyelesaian Untuk Traktor Lama Waktu Traktor Roda 4 Adalah 8,287 Jam Ditambah Total Waktu Penyelesaian Untuk Traktor Roda 2 3,57 Jam Maka Diperoleh Karena Dijumlahkan Hasilnya Adalah 11,857 Jam Oke Siapa Yang benar Masih soba Pak Mudah-mudahan Semuanya Benar Oke Nah Setelah Kita Mengetahui Total Waktu Dalam Jam Kemudian Kita Ingin Mengetahui Berapa Harinya Karena Ditanya Juga Ya Ditanya Dalam Soal Berapa Hari Nah Kita Harus Mengingat Dalam Sehari Bekerjanya Hanya 6 Jam Bukan 7 Jam 8 Jam 12 Jam Atau 24 Jam Jadi Punya Batasan Kerja 6 Jam Per Hari Maka Untuk Mengetahui Lama Waktu Dalam Hari Perhatikan Total Lama Waktu Dalam Jam Dibagi Waktu Kerja Dalam Sehari Langsung Aja Kita Masukkan Jawabannya Jawabannya 11,857 jam Ini total Waktu Kerja Total Waktu Dalam Jam Dibagikan 6 Jam Dalam Sehari Ini Pekerjaan Yang Mampu Dilakukan Petani Dalam Sehari 6 Jam Hasilnya Jam Dengan Jam Ini Bisa Mati Maka Hasilnya Adalah 1,976 Hari Atau Kita Bulatkan Karena Hari Harus Jumlahnya Bulat Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Tidak Boleh Desimal Maka Kita Bulatkan Menjadi Dua Hari Jadi Maka Jawaban Akhirnya Adalah Untuk Poin B Lama Waktu Dalam Hari Adalah 2 H Dua Hari Jam Nya Adalah 11,857 Harinya Adalah 2 H Dua Hari Atau Kalau Ada Yang Menjawab 1,976 Hari Juga Betul Ya Oke Mudah-mudahan Mahasiswa Bapak Menjawab Dengan Jawaban Yang Sempurna Ya Yang Jelas Dan Mudah-mudahan Responsi Kuisnya Semuanya Nilainya Adalah 100 Baik Ya Ini Pembahasan Kita Untuk Jawaban Soal Kuis Responsi Untuk Kuis Kedua Untuk Materi Pertemuan Yang Keempat Baik Baik Bapak Bapak Kira Cukup Untuk Pertemuan Keempat Materi Pertemuan Keempat Ini Dalam Video Pembelajaran Yang Bapak Sampaikan Mudah-mudahan Mahasiswa Bapak Dapat Memahami Dengan Baik Dan Tentu Saja Dipelajari Kembali Di rumah Jadi Fungsi Video Pembelajaran Ini Adalah Agar Mahasiswa Bapak Bisa Mempelajari Materinya Dengan Penjelasan Yang Dijelaskan Secara Langsung Dalam Bentuk Video Di rumah Masing-masing Apabila Terkendala Nanti Di kuliah Bisa Memutar Ulang Videonya Jadi Dimana Bisa Dilihat Videonya Pak Tentu Saja Dilihat Di Youtube Channel Bapak Muhammad Taufik Youtube Channel Jadi Bapak Ingatkan Sekali Lagi Silahkan Berlangganan Dengan Cara Mengklik Subscribe Dan Tentu Saja Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Tetap Menerima Update Video Pembelajaran Terbaru Kuliah Secara Online Ini Mudah-mudahan Bapak Masih Bapak Dapat Mengerti Dan Memahami Dengan Mudah Penjelasan Yang Bapak Sampaikan Bapak Kira Cukup Sekian Yang Bapak Sampaikan Untuk File Materi Ini Bapak Share Nanti Di Media Sosial Dan Classroom Kita Yang Bapak Buat Sebelumnya Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Masih Masih Bapak Lebih Dan Kurang Bapak Mohon Maaf Bapak Sudahi Video Pembelajaran Untuk Pertemuan Keempat Mata Kuliah Mekanisasi Pertanyaan Ini Dengan Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan